Sorry, ada yang bisa vaginanya bisa keluar bola pingpong 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Sawadikah Sawadikah Jadi kalau cowok, sawadikah Iya, betul Kalau cewek, sawadikah Beda Kalau cowok ngomong ke cewek, sawadikah Pakai kap Kalau cewek, kah Itu semuanya begitu? Semua begitu Kalau misalnya Apa kabar? Sebaik di my Sebaik di make up Kalau cowok Kalau cewek sebaik di make up Oh, jadi kalau cowok semuanya pakai kap Kap, kalau yang sopan gitu Kalau, enggak apa-apa juga, enggak apa-apa Tapi kalau lebih sopan, kap aja Pakai kap Tuh, ingat ya Cowok-cowok harus pakai kap Bener dong Bener Masuk Dan ternyata Hey, how are you? Alhamdulillah, baik Baik Sudah bisa bahasa Indonesia sekarang Tiki-tiki Tiki-tiki Dan you know what For fun fact ya Ternyata Gue baru tahu bahwa dia adalah Tetangga saya Rumahnya hampir nempel Iya Iya Tadi kita barengan kesini Bener loh Berarti lu tuh di belakang rumah gue Iya Aku seling lewat Tinggal belok doang udah Iya gitu Berarti tiap hari lewatin rumah gue kan? Pasti Lihat Setiap hari Nggak ngomong ya Tahu saya jemput loh Tadi loh Luar biasa Bener Tahu gitu gue jemput Mumpung udah sendiri kan sekarang ya Udah janda ya Kan bisa bikin berita Janda Dijemput Duda Apa kabar? Baik Alhamdulillah Gimana rasanya sekarang? Begitu udah sendiri Lebih happy? Jauh banget Jauh Jauh Lebih Happy Lebih Apa ya Hidup lebih Tenang Tapi lu tenang bukan karena Pisah Lu tenang karena Tinggal deket rumah gue Iya mungkin 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 Karena dekat banget gitu Oh tau gitu Ntar kapan-kapan kita Montir-montir Tapi dulu kenapa Tiba-tiba lu gendut? Karena dulu itu Aku juga Don't take care myself Jadi aku juga makan Aku happy juga Makan-makan Ya gue Ken aku happy Aku suka makan gitu loh Dan aku Ya aduh Gapapalah Badan aku Mau apa-apa Iya nanti aku Bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Iya gitu Tapi lupa Lupa Jadi Gendut banget Dan juga Celek banget Dan juga Aduh Susah banget Kalau kita mau kurus ya Jadi Harut parang pelan banget Kalau mau gendut cepet loh Tapi mau kurus itu Susah banget Mau gendut Cepet loh Iya betul Dulu gue undang ke hitam putih Topiknya cuman makan Iya Makan enak aja gitu Tapi waktu lu gendut masih nge-DJ Oh dulu itu aku Sempat waktu aku Belum menikah itu Aku masih DJ Tapi gak sering ya Gak setiap hari Tapi kan lu Waktu gendut nge-DJ kan Juga lucu dong Lucu Lucu Yang penting DJ itu Musik enak Kita don't care The look dong Kita harus profesional Yang kita main music Tapi kan orang juga ngeliat looknya Enak aja Tapi Tapi waktu aku perform itu Musik enak Oke aja gitu Jadi gak masalah Gak masalah Terus lu nyadar lu harus diet tuh kapan Habis cerai Mungkin Yes Mungkin itu bukan diet ya Tapi dia otomatik Betul Itu bukan aduk Apa Gendut banget ya Jadi harus Jangan makan Mbak Enggak Itu tiba-tiba Aduh gak doyan Makanya Banyak pikiran Sekalian di diet Iya dong Mantap Makanya banyak orang menikah Jadi tambah gendut Iya happy Happy Terus udah gitu Biarin aja Yang penting udah ada yang punya Mau gendut kek Mau jelek kek Begitu sendiri Itulah bisa bikin Seringgu Kena kita gendut kan Iya betul Jadi akhirnya Pasangan lain Bener 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 Tapi gak semua sih Gak semua Pasti Tidak semua orang juga Gendut jelek Tidak Banyak orang yang gendut Jelek banget juga ada Yang cakep juga ada Maksud gue Cakep ada Yang jelek ada Jelek itu bukan Dari gendut atau kurus Iya Dari dokter Terawatan Oh iya Pasti Pasti Tapi Udah Udah Dari aku menikah Sampai sekelang Aku gak DJ lagi Mungkin Aku udah lewat Untuk dunia Malam Bukan DJ gak bagus Tapi Sekalang aku juga punya anak Jadi Aku juga mau Spend time with my daughter Yang nomori aja Kerja Pulang Kalau kita DJ itu Malam dong Malam Kita kerja Something Jadi Untuk aku Aku mau biasa aja Hidup Biasa Nomo Itu aja Bikin bangun yang baru Gitu aja Tapi ngapain loh Jadinya sekarang Aku jadi Youtuber Sekalang Jadi makan Makan lagi Setiap hari Aku post Makan Serius Yes 31 month 30 video 30 Setiap hari Aku post Aku masih tetap makan Tetap makan Gimana jaga badannya Aku juga Ada yang Aku bikin IF juga Kalau aku sekarang Kalau Contoh Aku makan Pagi Sampai jam Apa Jam 2 sole Jadi aku IF Intermittent fasting That's exactly what I do Intermittent fasting Itu aku baru tau Dan cocok banget Untuk aku Jadi makannya bisa apa aja Bisa enak Bisa banyak Enak Puasa Dan aku udah coba Dan cocok banget Untuk aku Kadang-kadang orang beda-beda Tapi untuk aku Hasil itu Gue juga cocok banget Karena gini Karena gue tuh suka makan Jadi kalau misalnya Dikasih makanan-makanan Yang satu hari Lima kali Tapi makanannya Sehat bersih Dan sebagainya Gak ketelan dong Jadi makannya bisa apa aja Tapi kuasa Salah satu bukti Intermittent fasting Berhasil Enggak pengen pulang ke Thailand Kalau pulang Mau ketemu orang tua doang Tapi untuk aku Mau pulang Jadi Abisnya di Thailand Itu gak mungkin Kenapa? Kena Aku Kena Anak aku itu Orang Indonesia Jadi aku Mau Take care dia Di sini Jadi lu Beneran akan tetap tinggal di Indonesia Pasti Kalau mati Pasti di sini juga Serius? Serius? Mati di Indonesia? Wow Itu yang besar Itu yang besar Sebagiannya Segitu cintanya sama Indonesia Ya terbukti Kalau dulu mungkin Kenapa kamu cinta sama Indonesia Aku juga tetap ngomong begitu Tapi nanti lama-lama pasti kamu lihat aja Gimana aku cinta Kenapa? 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 Kenapa gak? Kenapa aku juga hoki disini Kalau mungkin aku bisa bikin bisnis disini Dan anak aku juga orang disini Pasti aku juga harus take care dia sampai aku tua Sampai dia Tapi kan anak bisa dibawa kan? Bisa dibawa ke Thailand Dan menjadikan warga negara Mungkin gak ada apa-apa untuk disitu Mungkin aku cinta take care orang tua doang Gak ada untuk aku bikin bisnis atau sampai disini Gak bisa Kenapa? Karena mungkin lebih susah ya Lebih susah? Disitu kan Dan aku juga Disitu juga ada orang tuh Aku di kampung Teman juga udah Oh you lost contact udah Ya lost contact udah lama banget Terus mau ngapain juga udah pusing Iya jadi harus Wah Lalu dulu di Thailand gimana? Aku sekolah doang Aku universitas Aku juga kedua ya di Thailand Jadi abis disitu aku juga pindah disini Oh jadi abis kuliah tuh pindah disini Iya aku 25 tahun ya DJ pertama di Thailand tapi Aku gak pernah di Thailand Aku just sekolah Oh iya? Clubbing aku juga gak pernah Minum aku juga gak pernah Serius? Yes Jadi lu tuh di Thailand gak? Bukan DJ bukan Enggak Clubbing gak pernah? Gak pernah Aku gak pernah Ah Gak pernah Pantesan saya gak pernah ketemu anda di clubbing Iya bener kan Wow jadi lu tuh baru mulai karir di Indonesia Yes Jadi dalino banget di Gak pernah di Thailand aku Gak pernah kerja Gak pernah apa Gila ya Ini mirip banget ceritanya sama hidup gue Gak pernah clubbing di Thailand Gak pernah ngapain di Thailand Mulai karir di Indonesia Mirip dong Gak nyampe otak anda Mirip Sama Hidupnya tuh sama Sama Saya juga gak pernah ngapain di Thailand Iya Pasti Eh tapi gue tuh gak pernah ke Thailand loh Oh harus Harus ya Cocok banget Tunggu dulu dong Tunggu dulu dong Apa dulu yang cocok nih Apa dulu Banyak Yang suka Apa Hayat ada semua gitu Ape gatel balang gue Tunggu 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 Gue tuh gak pernah ke Thailand Oke Instead of other things like food Ya makanan Katanya ada Ada apa tuh Hewan-hewan Kelabang Iya itu Kalau jengking Bukan labang Kelabang Kelabang Makalah jengking Belanya Mas Kelabang 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 tuh kayak Ulet lurus doang Ulet lurus tuh Maksudnya gak Ereksi Ulet lurus Kalau jengking ada yang atasnya Kalau jengking ada ininya Kalau kelabang yang kakinya banyak ya 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 Tapi itu jadi makanan Jadi makanan Kita bisa Saya gak mau ngomongin makanan ya sih Saya mau ngomongin katanya orang Orang banyak Sio-sio anehnya Itu cocok tuh Oh iya Harus nonton Oh nonton Saya pikir saya ikut show Tapi bener itu Bener Mereka tuh Maksudnya perform Aku juga Tau Tau Dengar dari Teman-temanku Aku juga mau nonton Tapi aku gak bisa Di Thailand aku gak pernah kemana-mana juga Jadi Iya jadi Ada show di Pattaya Di Harut ada Kalau orang Thailand gak bisa masuk Orang Thailand gak bisa masuk? Dia ambil Terima jet orang di luar Turis? Yes Oh wow Even kamu bayar Ini aku Gak bisa masuk orang Thailand Ada show yang wow Banget gitu Kita mau nonton gak bisa Gak bisa iya Karena denger-dengar gosipnya ya Saya gak pernah nonton ya Gak denger-dengar gosipnya Gosip ini gosip Saya gak pernah nonton Saya gak pernah ke Thailand Ya video lah Katanya show-nya tuh Luar biasa Bahkan bukan Not only like they're doing sex Bukan itu Tapi katanya Ada yang bisa Sorry ya Sorry Ada yang bisa Vaginanya bisa keluar Oh iya Harut tanya tuh Orang pernah nonton tuh Wajib Dia udah pernah Katanya Aku juga mau lihat V-nya bisa ngerokok Rokoknya 3 batang langsung Tuh Vaginanya bisa ngerokok Gita ngeliat jelas banget Bisa ngedot gitu Iya Terus keluar Keluar asapnya gitu disana Terus masuk bola pingpong Keluar masuk ke ember Kayak sirkus 200 ribu waktu itu bayarnya Masuk bola pingpong nih Masuk nih bola pingpong Ke vagina nih ya Artanya orang pernah nonton Tapi aku dengar dari kos itu Berarti kalau dia bisa begitu Ini ya Kalau dimasukin Benda lain bisa ditolak Bisa Bisa langsung tengok Wow Jadi beneran ya Iya itu Beneran Lu gak pernah nonton Gak pernah Gak bisa Kita orang Thailand Susah Masuk Kena dia harus cek paspor Tapi kalau nonton begituan Bro Kalau nonton begituan Kan endingnya bukan nafsu ya Bukan kan Lebih ke Lebih ke miss kan Wah keren banget ya Keren banget Mungkin kayak Kuda lumping Kayak kuda lumping Maksudnya kayak yang Atraksi Atau kayak yang makan beling Makan beling Tapi ini Dengan kelaminnya bisa begitu Kalau cowoknya ada Nggak cewek semua Cewek semua Ada 7-8 orang Tapi ada gak tempat cowok Gak tau deh Gak tau ya Lu gak tertarik ya Karena memang jadinya Turis-turis semua Di cek paspor Oh di cek paspor Jadi beneran buat Harus Gitu Cek paspor Gak ada Orang Thailand bisa nonton Orang Thailand gak bisa nonton Dia ambil Udah tulis doang Yang aku denger tuh Yang bener juga Iya berarti ini ya Cara mendapatkan Ininya dong Devisanya Pemasukan dari luar negerinya Dengan cara show-show itu dong Karena turis semua kan Iya Dan mungkin dia lebih Turis lebih bayang mahal ya Kalau mungkin Kalau orang Thailand Oh mahal Mungkin dia juga Bahau Orang Thailand gak mungkin Oh mahal Iya Ini berapa Kalau gila Wah mahal Peng ceng lo ya Gimana gitu Mahal banget Peng Orang Thailand pelit-pelit Gak semua Gak semua Yes Oke gue tuh gak pernah ke Thailand Gak pernah Gak pernah punya Teman orang Thailand juga Kecuali lu Iya Jadi gue tuh gak tau Sifatnya orang Thailand tuh Seperti apa Yes Nah itu kalau Sama Indonesia beda Tentang Untuk Menurut aku ya Menurut aku Beda 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 Tapi gak jauh sih Gak jauh Oke Mereka Kan bahasanya Seperti itu tuh Bahasanya seperti itu Itu tuh Ketika belajar bahasa Indonesia Berarti kan beda banget Banget Dan lu baru bisa bahasa Indonesia Iya Aku baru fokus Tiga tahun yang lalu ya Tiga tahun yang lalu Iya Dulu aku bisa mantap Enak Bagus Iya pantesan Waktu gue undang ke hitam putih Mantap Enak Ditanyanya apa Enak Enak Bukan gak mau ngomong Tapi itu gak ngerti Gak ngerti apa Gitu Tapi susah kayaknya Ngomong bahasa Thailand tuh Gak susah Kalau ada orang Ajarin Oke coba Misalnya Lu nanya Nanya Gini deh Gue ngobrol Tapi lu juga pake bahasa Thailand Coba ya Gue pengen tau gitu ya Maksudnya Seperti apa sih Oke Tapi tanya Indonesia Tanya Indonesia Jawabnya Thailand Oke Ini Kan lu sekarang Udah Udah kayak begini nih Bodhi nih ya Gak pengen pake baju Seksi-seksi lagi gitu Tata nih Tata Pak Saya syuk Seksi Ikang Kok gak Ben seksi Tiba Elegan Aku Mas ini gak perlu pake subscribe Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gitu jawabnya Gitu tadi artinya Saya Tersalah lagi Saya Tidak nyaman pake baju seksi Atau Mau pake baju seksi lagi Yang tadi aku ngomong Kalau aku Mau pake seksi Aku mau Seksi elegan Seksi elegan Iya Lu kalau seksi Iya elegan Iya elegan Beda lah Sama dulu ya Harus Puka Atau begitu Udah punya anak juga sih Jadi Semua beda lah Tapi maksud Gak punya anak sih Iya bener Aku juga gak Gak bisa Aku juga gak nyaman Gak nyaman Gitu sih Gue mau tanya ya Satu hal sih sebenernya You want to answer it's okay Gak mau dijawab juga gak apa-apa Lu tuh kan sempet lepas hijab Yes Dihujat gak? Hujat Ada orang hujat Dan ada orang mengerti Ada orang hujat Ada orang mengerti Dari dulu aku Aku juga Apa ya Sebelum aku Jadi muharap Aku juga Banyak ya dulu Aku ladyboy lah Aku juga Pasti aku Habis muharap Aku harus siap-siap juga Gimana Pasti ada orang suka Gak ada orang suka Jadi Pasti ada orang yang gak suka Aku terima aja gitu Ya udah gitu Udah aja Karena dulu Aku juga banyak banget Nitisen gitu Maksudnya sebelum itu Banyak yang gak suka juga Kalau ada Dulu juga Ngomong aku ladyboy Oh iya Lu tuh dulu Dianggap transgender Banyak banget Terkenal banget lagi Ladyboy anda Iya Even aku cokl paspor Ini Wih bohong Oh my god Iya 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 Aku ingat Iya right Itu juga gosip kan Kalau lu tuh Transgender Iya Dari Thailand lagi Dari Thailand lagi Dari Thailand lagi Cocok Pokoknya pas Badan tinggi Gede lagi Badan tinggi Besar Seksi Oh ladyboy Ladyboy Masih hamil Itu juga ngomong Aku hamil karet Viral lagi Hamil karet Yes Even aku Buka pulut Ya kayak Lu kesilihat pulutnya Yes Dan ini 7 bulan 7 bulan Gede Gede banget Hamil karet Pakai karet Itu Oh bohong Gitu maksudnya Bohong Pakai latex Tuh kan Berarti anda yang dulu Ngomong dia ladyboy Sudah terbukti Bisa dihamil Saya kaget sendiri Ya Iya Bener Abis aku rahia Oh baru ini cewek Ya Karena aku juga ada video Waktu aku lahia Pasti ada dari dokter Kita lahia anak Ada video Jadi aku post Oh ini cewek Beneran Wah waktu ngelahirin di video Video Waktu ngelahirin Iya tapi ambil anak doang Bukan disini Oh bukan disitu dong Nah kalau disitu Jadi show di Thailand Ya betul Tapi anaknya mentah Anjing kebayangin goblok Cuman dulu ya Ini beneran dulu ya Pada saat Nah ini gue jadi inget Beneran ada masalah itu Jadi dulu pada saat Lu dibilang ladyboy Itu kan awal-awal ya Ya Alright Awal-awal kan Terus gue Gue inget banget deh Kayaknya gue tuh dulu Sempet liat foto lu Ngeliat Video atau foto Yes Probably Yes Karena maksudnya Pertama ya itu Dari Thailand Yes Badan lu bongsor Ya Lu gede Terus lu Seksi banget Kan image-nya adalah Kalau dari Thailand Seperti itu Bisa ladyboy Yes Iya Itu gimana tuh Berasa dulu dibilangin ladyboy Gimana tuh Dulu-dulu aku juga Ya udah The true is the true Jadi aku Don't care lah Tapi lama-lama Kayak Capek Capek juga ya Event aku kasih Aku live Di Instagram Kasih Lihat paspor Karena Thailand itu Tidak bisa bohong Paspor Tidak bisa Tidak bisa Mister dan misi Tidak bisa berubah Ini Jadi Event Cantik banget Lagi di Thailand Tidak bisa bohong USA Atau apa Mister Mister Gak bisa Jewe Missis Kalau dioperasi Semua gitu Semua Operasi Udah cantik Udah potong Udah semua Potong kelamin juga Udah Yes Gak bisa Di Thailand Coba Ini Aku gak bohong Jadi Thailand begitu Oh Jadi gak bisa Berubah Event kamu bayi Atau Kok gak mau Gak bisa Oke Pada saat lu Dianggap Seemail Berarti ya Iya Iya Si male Atau ladyboy Ada gak cowok-cowok yang deketin lu Gara-gara dianggapnya lu ladyboy Kan ada dong Cowok-cowok yang suka sama ladyboy Tapi aku lebih sakit hati Waktu Waktu Apa ya Waktu dulu Aku sama mantan itu kan Aku ke Nongkrong Atau makan gitu Terus mungkin Teman Teman mantan aku Ini ladyboy Lu kok menikah sama Ya gitu Oh iya Dan aku denger langsung Aku Oh my god Oh iya Jadi Aku gak pernah cerita Dimana Wah itu aku sampai sedih banget loh Teman mantan lu bilang Lu ladyboy Yes Dan aku sedih dong sih Sedih Gitu Kok Udah nih Udah Pacaran Udah Udah Hamil Itu udah lahiran Udah Udah lahiran Itu udah lahiran Udah lahiran Sebulan dua bulan Berarti dianggap bohong Itu bayi Iya bohong Itu Wah gila Jadi harus kuat Jadi udah biasa Tidak mau nge-DJ lagi Like seriusnya tidak mau nge-DJ lagi sama sekali Sama sekali Ya stunnya manajer tuh event banyak banget job DJ Aku Ya Kan duitnya gede Yes Aku tahu Kalau diundang TV nge-DJ TV oke lah TV oke lah Tapi di pub di club tidak mau Jangan naik Nggak bisa Nggak bisa Yes Ini berarti bukan masalah kerjaan ya Masalah You just don't want it Yes Kena trauma Enggak kan Nggak trauma Tapi aku cek Nggak mau Tapi aku kangen Kangen banget Tapi untuk aku Aku Nggak mau gitu Oke Kita harus appreciate lah ya Intinya Kalau nggak mau ya Yaudah Iya Tapi masa depan I don't know ya Tapi sekarang aku But this have nothing to do with religion or anything You just don't want it Iya You just don't want it Yes Oke Tapi bisa aja one day Iya one day gitu Lu balik nge-DJ bisa Iya Mungkin show di TV atau something Tapi yang mau nikah lagi Aku masih trauma ya Mau Kenapa Aku masih happy begini aja gitu Jadi nanti Iya kena mungkin waktu aku menikah itu Apa terjadi sama aku Sampai sekarang aku masih trauma ya Kalau pacaran Pacaran aku Mau Tapi Nggak tau dimana gitu Nggak tau siapa Aku nggak kemana-mana Di rumah Kerja pulang Jadi aku dimana Sama satpam Gitu Saya merasa terhina loh ini Saya merasa tersinggung Karena Tadi langsung dia ngomongnya Sama siapa Cuman ada satpam gitu Kan saya tetangga anda Oh iya Iya Kenapa nggak saya gitu loh Kenapa langsung Sama siapa lagi gitu loh Udah kita tetanggaan loh Udah punya pacar Oh iya Bener juga Ya nggak papalah Nggak usah bilang-bilang Nggak usah bilang-bilang Jadi cowok-cowok Nggak ada yang deketin Udah dong Nggak ada Oh my guys Nggak ada Aku mau juga Dimana gitu Siapa Masa nggak ada yang deketin Yang Yang Tdkt Nggak ada Aku juga Kemari Kemari Sama Ke Bali Aduh Nah ke Bali Gue lihat foto lu tuh Keren tuh Iya terus Sama anak Sebulan loh aku disitu Aduh Bule-bule Nggak ada Nggak ada yang deketin Nggak ada Aku sama Anak juga 24 jam Sampai temanku Kamu calon-calon lah sendiri Aku takut Kenapa takut Jalan-jalan sendiri Oh Sendiri Suara cowok Suara cowok Gitu lah Kenapa Ngomong Aku lagi Buat suara Aku juga Gede Ya Ya Ngapain Itu Digunakan Jadi Sebuah Ini Senjata Jadi Kalau digangguin Cowok Keluarin Suara Cowok Beneran Di Bali Nggak ada Nggak Dosa Manak Lu Terus Iya Itu Jadi Ada teman Enggak Lu keluar Hamanak Lu Iya Mau nongkrong Mau hengah Sama anak Sama nanny Dua tahun Berarti masih Digendong Enggak Dia udah bisa Jalan Dia udah bisa Hitung 100 1 sampai 100 bahasa Thailand Bahasa Inggris Aku ajarin Lampus Gue aja Gak bisa Berarti Lu sekarang Masih single Tidak punya Pacar Mantap 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 Bahasa Thailand Ya Mantap Mantap Kenapa belum punya pacar Karena Mahal Mahal Urusnya Peng Peng Kenapa belum punya pacar Peng Mahal Itu mahal Oke Kalau punya pacar lagi nih Maunya kayak gimana Tersebutin aja Ciri-ciri fisik Gak apa-apa Botak Oke 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 Yang penting Harut terima Anak Aku ya Terima Semat Semat Mau Duda Atau Mau Sehingga Is Oke Duda Terima Anak Ya Yang penting Jadi terima Aku Adanya Aja Terima Kamu Apa Adanya Maksudnya Apa Yang Nggak Ngagetin Kenapa Adanya Nggak Yang Aku Aku Begini Aku Suka Kerja Aku Kayak Tomboy Sifat Bukan Aku Kayak Cewek Manis Manis Aku Kayak Adventure Hidup Ya Jadi Ya Gitu Harut terima Kayak Begitu Ya Pokoknya Lu Kayak Begini Ya Kayak Begini Aja Ya Mau Enggak Gitu Gitu Gak 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 Bisa Sendiri Lurus Anak Superwoman Tapi Juga Sepi Juga Yailah Sudah Gue Belain Juga Harus Cucu Bener Tapi Memang Lu Juga Nggak Nyari Cowok Ya Aku Nggak Even Aku Mau Menurut Aku Nih Mau Aku Mau Cari Baca Tapi Sifat Aku Di Dalam Aku Nggak Pernah Itu Ngomong Doang Tapi Aku Nggak Jadi Jadi Kenapa Si Kena Capek Ngurus Anah Aku Takut Sih Aku Kalau Aku Bucin Orang Itu Aku Takut Kalau Jatuh Cinta Bucin Yes Bucin Banget Yes Even Dia Salah Apa Dia Apa Aku Masih Dia Salah Pun Tetap Sayang Tetap Udahlah Kita Jadian Ayo Jadi Begitu Ada Cewek Begini Ya Cokonya Salah Gimanapun Dia Tetap Sayang Yum Gue Coba Bisa Peng Sorry Oh Lu Tuh Gitu Jadi Aku Takut Karena Akhirnya Jadi Semuanya Buat Cowok Tipenya Seperti Itu Dia Lagi Lagi Mikir Berat Lu Posesif Enggak Posesif Apa Ya Posesif Itu Apa Ya Eh Bro Bantuin Bro Posesif Apa Misalnya Kita Pacaran Terus Gue punya Teman Cewek Lu Gak Boleh Itu Aku Lewat Gak Mungkin Gak Boleh Kena Hidup Kan Event Kita Gak Boleh Nanti Juga Berantem Lagi Jadi Yaudah Yang Penting Kamu Jangan Even Kamu Jangan Sering Kutiba Tiba Dia Juga Sering Kut Bener Juga Jadi Ya Udah Gimana Dan Aku Udah Busin Yaudah Kamu Sering Kut Kamu Apa Aku Juga Nggak Bapak Aku Cinta Kamu Gitu Aku Gitu Tapi Buk Tapi Tetap Juga Sama Aja Sama Aja Tapi Marah Pasit Marah Tapi Nanti Kalau Dia Udah Baik Sama Saya Aku Udah Lupa Gitu Uyot? Gitu, jadi aku lebih bagus sendiri gitu ya, takut bucin aku Takut bucin Eh, lu tuh, sekarang kan ini, gue tadi mau nanya lupa, lu tuh tulang punggung keluarga gak? Yes Yes So you taking care of your family to everyone? Your dad, your mom My sister You have a sister? Yes Di Thailand semua, sampai sekarang You don't want to bring them to... Yes, itu my dream banget Oh, wow Aku juga nanti aku pikir, nanti kalau Corona udah oke, nanti aku mau bring my mom dulu biar dia take care of the anak Yes, jadi ada orang tua disini, jadi aku tenang, aku mau kerja, aku mau apa gitu Karena dititipkan sama orang tua sendiri Iya, jadi aku juga tenang gitu So that's your dream, to bring the family here Yes, itulah Adik umur berapa? 26 26 26 Cantik juga? Banyak Beda banget sama aku, itu manis, cantik Itu manis, cantik Serius? Yes Bisa tinggal di Emerald juga gak? Pasti Pasti umur Cantik banget, masih sangat cantik Itu semua Wah Serius Dia bawa Tapi aku udah Ada fotonya gak? Ada fotonya gak? Ada fotonya gak? Ada fotonya, coba lihat fotonya Wah Wih Coba kita lihat Wah Waaaah Waaaaah Waaaah Waaaaah emang keluarga lu tuh harus di Indonesia emang harus di Indonesia biar sejahtera ya kan masih kuliah atau udah kedua udah sekarang kerja apa dia mteswi jaya TV atau di amledio ya di radio-radio atau di bokem samping dan dia juga review podat berarti ke ini ya serbgram ya serbkan konten kreator ya gitu ya Indonesia juga bisa ya aku udah aku udah coba dia ngomong ngomong nanti ya tiga tahun lagi atau apa cepet aja ya aku juga mau umur nambah ini thank you for coming dan thank you for sharing thank you for at least ngasih tau kalau tetangga iya dan musuhful thank you for introducing your sister oke thank you ya oke let's close this so what the cup kapun kah kalau kapun terima kasih kenapa jadi beda tapi kayaknya gitu hello is so what the cup tapi kalau terima kasih m ornament ngomong balitsawa gusto yourself dak canada udah baka sih ya ya udah berarti sekarang kapun kah koop kun cep koop kun Kap koop kun aap koop koop kun koop kun Kap yes lo gosto ni koop kun ka apa co unemployed gap koop kun kap koop kun koop kun kun koop kun que koop kun ka let's close this 5 4 3 2 1 and close the door